Halo, haipi! Disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Siapa nih diantara teman-teman yang lagi suka banget sama satu idol? Atau mungkin kalian mau ikutan konser dan kalian pengen bikin handbanner K-pop yang bisa kalian pegang Untuk kalian tunjukin ke idolnya kalian Oke deh teman-teman, disini aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain handbanner K-pop menggunakan kanva Dan kalian bisa print ini bolak-balik Untuk bagian desain pertamanya, kalian bisa lihat dulu nih Nanti kalian bisa masukin foto idolnya kalian Terus kalian masukin namanya Kemudian di bagian latar belakangnya, nanti kalian bisa masukin kata-kata yang mau kalian masukin Misalkan pakai bahasa Korea kayak gini Semuanya ini menggunakan kanva free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke dalam ukuran desain yang mau kita buat nih teman-teman Untuk ukuran handbanner K-pop yang mau aku buat ini Ukurannya itu kita custom size Teman-teman klik dulu custom size Kemudian untuk unitnya, dari pixel kita ubah dulu jadi centimeter Untuk widthnya, aku masukin di 30 cm Untuk heightnya, di 15 cm Kemudian kita klik aja create new design Sekarang kita udah masuk nih ke lembar kerja desainnya kita Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah tentuin dulu foto apa yang mau kalian pakai Foto idlenya yang mana nih? Yang cute kah? Yang ganteng kah? Yang cakep kah? Yang gimana nih? Kalian bisa download dulu ya foto-foto idlenya kalian Selanjutnya, kita akan ganti dulu latar belakang desainnya kita Nah disini aku mau pakai yang simple aja nih teman-teman Aku mau pakai warna dasar aja Kalau misalkan kalian mau ganti background colornya kalian dengan warna lain Misalkan dengan gradient color Atau kalian mau ambil dari elemen untuk jadi latar belakangnya Dengan gambar-gambar awan Ataupun gambar-gambar pattern lainnya Itu terserah teman-teman ya Tapi disini aku mau pakai solid color dulu Untuk warna latar belakangnya Aku mau pakai warna biru muda Oke disini untuk kode hacknya itu B7E0EF Setelah itu kita masukin foto idlenya kita Buat teman-teman yang pakenya kanpa free Kalau kalian tahu nih selama ini Untuk menghapus area foto backgroundnya kita itu Cuma tersedia di kanpa pro Sekarang ada hacksnya nih Aku mau bagiin buat kalian Nah kalian jangan upload dulu foto idlenya kalian Tapi kalian masuk dulu ke bagian apps Disini kalian cari aja yang namanya background eraser Kita ambil yang ini Kemudian kalian klik aja choose file Dan kalian pilih foto idlenya kalian Mau ambil yang ini Sudah kita select Kita klik aja remove background Nanti tanpa yang akan hapusin backgroundnya Dan ini adalah fitur free teman-teman Nah sayangnya karena ini fiturnya free Jadi kadang-kadang bagian foto yang mau kalian hapus tuh Kurang rapih nih Kayak gini teman-teman Jadi kalian bisa ganti aja Pilihan foto yang mau kalian pakai Aku mau pilih yang ini Remove background lagi Oke sudah terhapus nih backgroundnya Kemudian kita pilih lagi yang ketiga Untuk jadi variasi aja Remove background Oke deh sekarang aku udah punya Tiga bagian foto nih teman-teman Di antara tiga ini Kayaknya yang ini aku mau hapus aja Karena dia kurang oke Untuk hapusan backgroundnya Kita delete aja Jadi kita mau pakai dua foto ini aja Di sini aku mau koreksi dulu Tona warna dari fotonya Supaya mirip sama foto pertama Kita bisa klik dulu see all Kemudian di sini Kalian bisa atur dulu Adjust Temperaturnya kah Pinnya kah Ataupun brightness dan juga kontrasnya Aku mau naikin kontrasnya Highlightnya White-nya Dan black snake Sudah selesai Selanjutnya Kita akan masukin outline Di bagian fotonya kita Cara untuk masukin outline Teman-teman klik aja see all Kemudian di sini kita masuk ke shadow Kita pilih yang outline Kalian bisa atur aja Size dan juga color dari outline-nya Untuk outline-nya aku mau pakai warna putih Ini aja Kemudian yang kedua Size-nya aku aturin dulu Di sekitar 35 deh 35-36 Kemudian sama yang kedua juga Kita kasih outline 35-36 Kemudian warna putih Terus kita geser-geser Untuk menyimpan area di sini kita Oke saving change-nya sudah selesai nih teman-teman Kalau misalkan kalian sudah masukin foto kayak gini Kalian lihat nih Di bagian bawah dari fotonya Itu terlihat kayak buntung gitu kan ya teman-teman Kayak kepotong Jadi untuk area terpotongnya ini Mau kita umpetin di bagian bawah Teman-teman bisa perbesar aja nih area fotonya Terus kita umpetin deh Area perpotongannya Kita taruh gini Click position Backward Kita ubah dulu Oke Kemudian aku mau masukin elemen cloud Kita klik graphic Kita ambil dulu yang ini Kita klik send to back Kemudian aku mau masukin queue Misalkan nih aku mau pakai ini Ada gambar bunga-bunganya Oke Kemudian ada gambar low Gambar bunga Kita lihat View collection Yang ini aja nih Satu Dua Tiga Satu Kita atur dulu posisinya Dua Oke Kemudian aku mau cari elemen Yang namanya hand draw Kita klik graphic Tonton juga bisa lihat Variasi-variasi yang lainnya Ini Kita taruh dulu di bagian atasnya Position to back Di sebelah kanannya Aku mau masukin Nama dari Jeno ini Tonton bisa klik dulu aja Head text Kemudian kita klik heading Di sini aku tulisin dulu Jeno Kemudian kita ganti dulu fontnya Untuk fontnya Kalau misalkan kalian mau pakai hangel Kalian cukup cari aja Korea Nah nanti Dari kanva itu Udah ada Pilihan-pilihan font Yang bisa Menggunakan Hangel Jadi di sini kalian bisa pilih aja Yang menurut kalian bagus Yang mana Misalkan nih Mau yang ini Atau mau yang lain Aku mau pakai yang Dua sepuluh deh Dua sepuluh nih bagus nih Kita taruh di sebelah kanan Kemudian kita kasih efek Flip Untuk text color nya Aku kasih warna Putih Kemudian aku mau masukin Nama hangel nya dari Jeno Kalian cukup masuk aja Ke google Nama Jeno Hangel Jeno Nih Kita copy paste aja Copy paste Taruh di atas Jeno Kita kasih efek lagi Efek clip Intensitasnya lebih tinggi Di 65 Sisa kita Tambahin sedikit lagi Apa Hiasan-hiasan di bagian mata belakang Misalkan aku mau Kasih Yang ini Efek-efek yang Hangel aja Position To back Oke Sudah selesai Kemudian Yang kedua Tutup F page Untuk warna latar belakangnya Kita samain aja Kemudian disini Aku copy dulu Semua bagian Cloud Dan juga Bagian dari Bunga-bunganya Kita perbesar dulu Copy paste Kita rotasi Sedikit Kita atur dulu Tata letaknya Cloudnya kita Ratain Baru deh Kalian Masukin Apa kata-kata Yang mau kalian pakai Di bagian latar belakangnya Nah Di bagian latar belakangnya Ini Aku mau masukin Kata Sarangheo Tapi dalam Korea Dalam hangelnya Jadi kita cari aja Di google Sarangheo Hangel Terus kalian Copy aja Balik lagi Ke kata Terus kalian Pastiin aja Terus kalian tulis deh Perbesar dulu Taruh deh Di bagian tua Di sini Untuk text Colournya Aku mau pakai Warna biru Buatnya Lebih Kebal Oke deh Lebih gelap Dan Sudah deh Selesai Kalau misalkan Kalian ngerasa Aduh aku pengen Masukin Elemen-elemen Yang ada di atas Ini ke bagian bawahnya Itu cukup boleh ya Kalian sisa copy paste aja Terus kalian sisa pasin aja deh Posisi-posisinya Sudah deh Polisai Nah Kalau misalkan kalian Sudah selesai Mendesain Sebenarnya desain ini Terserah kalian ya Mau sekreatif apapun Itu boleh Mau kalian masukin Elemen-elemen lain Mau kalian masukin Foto-foto kolase Bikin temanya Y2K Retro Dan lain-lainnya Itu sebebas-bebasnya kalian Sekreatif-kreatifnya kalian Kalau misalkan kalian Sudah selesai Mendesain Kalian klik share Kemudian kalian download Downloadnya itu ada 2 teman-teman Yang pertama Kalian bisa download sebagai PNG Terus nanti kalian dateng aja Ke tukang printnya Dan kalian bilang Ini printernya itu Tolong di printnya Bulak-balik Itu yang pertama Yang kedua Kalian juga bisa Save sebagai PDF print PDF print Kasih tau orangnya lagi Mau di printnya Bulak-balik Sebenernya sama aja sih teman-teman Mau PDF print Mau PNG Dua-duanya bisa Jadi kalian bisa atur aja Sesuai dengan keinginannya kalian Pastikan Kalian komunikasiin Ke tukang printnya Kalau kamu mau print Bulak-balik Begini ya teman-teman Pertanyaannya ini Kak Biasanya Kalau misalkan Kita mau bikin hand banner Enaknya pakai kertas apa ya Kalau dari aku sih Pakai art paper aja Udah cukup ya teman-teman Ukuran art paper itu Variatif banget Ada yang tipis banget Yang 150 gram Sampai yang tebal banget nih teman-teman Jadi kamu bisa Ambilnya yang agak tebalan aja Minta aja Saran dari Tukang printnya Kira-kira Kalau mau agak tebal Itu berapa gram Setelah aku sih Sekitar 200 Sampai 250 gram Udah bisa Untuk bikin jadi hand banner Teman-teman Oke deh teman-teman Itu dia caranya Untuk bikin hand banner Hap-pop sendiri Menggunakan kanva aja nih Apalagi pake kanva free aja Gimana Simple banget kan Yuk teman-teman Langsung cobain aja Bikin versinya kalian Tek aku hasil desainnya kalian Apalagi kalau misalkan Udah di print nanti Wah aku bakal Seneng banget nih Ngeliat hasil karyanya kalian Tek aku ya Di instagram story Dengan hashtag GoKanVasion Dan mention aku Di Thank you semuanya Yang udah tonton Tutorial hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapet info lain Yang berkaitan Tentang kanva Dari akun ini Jangan lupa juga Share video ini Ke teman kalian Yang mau belajar kanva Atau yang lagi Pengen bikin K-pop hand banner Thank you semuanya Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Cukup tulis aja Di kolom komentar Nanti aku usahain Untuk bikin videonya Thank you Happy watching Dan sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye bye